How do I look? Alright So, hari ini gue akan bikin Mie goreng Menu mie goreng ini terinspirasi dari Nyokap gue, waktu gue kecil tuh kayak Nyokap tuh sibuk banget And then my dad juga sibuk Dan gimana cara nyokap, pagi-pagi mau masak Cepet, tapi dia juga mau kerja Abis itu kan, so Dia bikin mie goreng yang porsinya tuh Bisa Mencukupi untuk satu Keluarga, jadi ketika kalian bikin Ini tuh cukup untuk sekitar 3-4 orang Alright, so sebelum kalian mulai I suggest, gue saranin Kalian prepare dulu semua bahannya Dari mie nya, ayam nya Bakso-baksoan, sayuran Well untuk sayurannya, sebenernya Kalian bisa pakai any kind of vegetables You like Gue pakai disini namanya kailan Tapi kalau kalian mau pakai wortel Bawang bombay, mau pakai Mau pakai sawi, mau pakai chai sim Mau pakai kol, mau pakai Anything Any kind of vegetables you want To put, please It's up to you Nah, kalian siapin dulu semua bahannya Lebih baik, kenapa? Biar ketika kalian masak Ini prosesnya akan cepet banget Kayak bikin nasi goreng Ya kan? So, better kalian prepare dulu Semua bahannya di atas meja Jadi ketika kalian masak, kalian tinggal cemplung And then kalian finishing So, first thing first Yang pertama-tama kita akan Blanch dulu mie nya Di sini mie nya gue beli di pasar Well, actually semua bahan ini Gue dapat di pasar terdekat So, gak akan susah untuk bikin ini Mie nya ini menggunakan mie Hokkien Yang tebal seperti ini Ya kan? Nah, mie nya ini akan kita blanch dulu Karena ini kan, well dari pasar Terus di, apa ya Dikemasnya juga menggunakan tangan orang Jadi akan lebih baik ketika kita blanch dulu Di air mendidih Kurang lebih sekitar 10 detik aja Abis itu kita angkat And then baru kita masak So, kita bisa mulai potong Bakso-baksoan Sayuran, ayam Nah, di sini gue akan menggunakan Cheesecake Lalu sekarang bakso sapi nya Kurang lebih ketebalannya sama aja potongnya Ini yang gue suka banget ketika gue makan mie goreng Buatan nyokap gue sebenernya Kayak dia tuh selalu generous Selalu baik kalo ngasih Kalo bikin mie goreng Isinya selalu banyak Sayurannya selalu banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kalian Kalian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dan saya bisa mulai Ass Secara Terakhir yang kita butuhkan adalah campuran kecap-kecap Untuk kecapnya, yang kita butuhkan adalah 2 sendok makan kecap asin 2 sendok makan kecap manis 2 sendok makan minyak wijen Dan 1 sendok makan oyster sauce So, semua bahan sudah siap Kecap, sayuran, daging, semua sudah kita potong, kita siapkan Baru deh kita mulai masak So, first thing first Oil Lalu kita masukkan chicken So, kita akan masak ayam ini hingga benar-benar coklat Kita mau memastikan bahwa ayam ini benar-benar matang Terus kita masukkan sekarang baksonya Sama baksonya juga akan kita masak hingga matang, hingga kecoklatan Lalu cabai rawit Lalu garlic Kalian masak sampai bawang putih dan cabai rawit itu kayak nusuk ke hidung kalian Baru kalian masukkan kucai dan juga jamur Terus kita sisihkan Baru deh kita masukkan telurnya Nah, telur ini menggunakan telur bebek Kenapa telur bebek? Karena telur bebek itu lebih wangi Lebih nikmat Jadi hari ini kita menggunakan telur bebek Ketika udah ngeser dan matang seperti ini baru kita aduk ya Dan sekarang baru kita masukkan Sayuran See, sayurannya bakal layu kan Abis itu baru kita masukkan mie-nya And then All the sauce And then Kalian aduk menggunakan sumpit biar lebih gampang And then Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!